lanjut mbak daman sampai sini ada yang mau banyak boleh ya oke prinsip-prinsip yang dijual oleh seorang trainer bukan semata-mata berasal dari penampilan teman-teman penampilannya mau muka, keren banget gitu kan tapi ingat harus lahir dari sebuah nilai value dan kompetensi yang dimiliki itu benar-benar solutif gitu solutif buat siapa? solutif buat kliennya gitu kan maka ketika ketemu klien bukan sekedar oh dia lagi minta training langsung dikasih belum tentu fit gitu anda harus kenali dulu gitu maka di sini ada metode atau alur bagaimana kita mengenali apa sih problem yang dihadapi customer sehingga dia mengundang kita itu harus dikenali dulu mungkin kalau teman-teman sebagai pembicara di sini seperti yang lain misalkan di sini ada Bu Sigit atau siapa mbak Siska atau siapa ya mungkin jadi pembicara di sini biasanya kalau ketemu klien kan kita pasti tanya dulu dong apa sih sebetulnya problem yang dihadapi sehingga kita nggak tertang-merta mengajarkan materi yang menurut kita ini udah keren banget tapi sebetulnya belum pas buat menyelesaikan solusi bisa jadi bukan masalah nggak bisa jualan bisa jadi masalahnya adalah komunikasi maka itulah kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang yang skill yang mumpuni, mengenali benar permintaan customer-nya masalah customer-nya apa secara detail lalu kita siapkan nih solusi-solusinya untuk melatih mereka namanya juga trainer, pelatih, pembicara, memberikan arahan, memberikan advice gitu ya untuk mengajarkan itu bisa jadi komunikasinya belum clear kalau komunikasinya sudah clear, sudah bagus untuk urusan sales maka nanti akan bisa diajarkan selanjutnya nah, Anda tepat banget Bapak-Ibu semua hadir di Akademi Trainer ini adalah salah satu lembaga yang emang khusus menangani masalah problem komunikasi pernah nggak? saya mau nanya nih sama siapa ya disini Mbak Ike Mbak Ike Mbak Ike pernah dengar cerita ini seorang pembicara ya pembicara presenter atau MC dia artis nih, artis terkenal mungkin tahu ya ceritanya belum lama kok ada event besar dia diundang karena dia cantik mempesona seru gitu ya tapi begitu dia take talk kan sama MC profesional satunya dia mati kutu ya Mbak Ike tau nggak? sampai akhirnya netizen Indonesia yang serem-serem ini gitu ya menyerang gitu kan belajar dulu dah dan sebagainya sebut saja dia Nia Mbak Nia Ramadhani ya kita lihat Mbak Ria Ramadhani sampai dia stres loh dia sampai benar-benar stres dan malu walaupun dia terima bayaran mahal tapi dia merasa tidak present saat itu tidak hadir saat itu karena apa? karena nggak segampang itu ketika kita memenuhi undangan oh misalnya diundang Pak Ari Widianto diundang dibayar mahal untuk ngisi misalnya ahli nih Pak Ari bidang apa Pak Ari bidangnya? Pak Ari ASQ Pak Ari Widianto iya Mbak ahli di bidang apa nih Bapak? pakar kepakarannya nih saya lama jadi ARD Mbak nah HR nih Pak bentar lagi HR wajib ya salah ya bercanda Pak tapi udah pensiun Sarah udah pensiun nah keilmuannya Bapak di HR gitu ya tiba-tiba Bapak diundang untuk mengisi itu tidak serta-merta cuma ah yang penting gue hadir gue bisa gue ngerti semuanya harus tetap dipersiapkan sesuai dengan problemnya ya Pak ya ya nggak Pak Ari problemnya apa dia butuhnya apa kan HR itu luas banget gitu kan apakah terkait dengan proses rekrutmen apakah renumerasi dan sebagainya itu benar-benar harus pas ya Pak ya iya iya jadi kita dibayarnya sesuai ya Pak sama kerjanya kurang lebih gitu makasih ya Pak Ari makasih Mbak Ike oke jadi pada prinsipnya adalah harus bisa memberikan solusi gitu solusi yang gimana solusi yang sesuai dengan problemnya gitu ya nah sekarang kita coba pengen sampaikan kepada teman-teman adalah kompetensi profesi yang tervalidasi seperti apa sih gitu ya untuk menjadi seorang extraordinary trainer yang shifting di shifting era ya artinya di kondisi yang serba mungkin saja berubah serba berubah serba mendadak gitu ya kompetensi solusi masalah yang bisa kita selesaikan di audiens kita atau di customer kita yang mengundang kita itu harus bisa pertama yang paling penting setelah kita mengenali customer-nya kita memiliki rasa empati atau kemasalahan yang dimilikinya maka kita harus jago nih mengeksplore-nya di eksplore sampai akhirnya masalah itu bisa kita angkat dan kita bahas kita selesaikan dia harus mampu mengeksplore permasalahan kliennya benar-benar fit tepat gitu ya kemudian yang kedua adalah kita memiliki rancangan solusinya dirancang dibuat gak semua jurus dikasih jurus mabok gitu ya orang yang gak bisanya cuma komunikasi kok dikasih langsung selling-nya dikasih langsung leadership-nya belum tunggu sabar pelan-pelan karena ada prosesnya gitu ya diikutin dulu dibuat rancangan untuk solusinya atas masalahnya yang pertama yang paling berat kita selesaikan setelah itu baru bertahap pelan-pelan gitu ya jadi jangan langsung ekspres ngebut gitu ya jadi trainer juga kalau ketika kita sampaikan semuanya ekspres ngebut sehingga pesan yang disampaikan gak sampai gitu ya mau ke apa tiga hal dalam hal kompetensi mampu mengeksplore mampu merancang solusinya gitu ya yang ketiga adalah menyusun alur training yang baik dan secara orang bisa menerimanya dengan enak gitu ya nyaman menyenangkan walaupun yang dihadirkan data-data misalnya yang dihadirkan angka-angka maka sampai trainer itu belajar slide gitu ya disini juga kita ada kepakaran juga slide di akademi trainer Bang Andi gitu ya itu juga mengajarkan kemudian alur ya disini juga kita di akademi trainer ada ahlinya juga yang mengajarkan tentang alur bagaimana menyusun modul yang baik yang enak yang menyenangkan gitu ya itu semua ada caranya gitu jadi menyusun training itu juga ada alurnya jika kalau kita baca kita baca buku atau kita bercerita ceritanya itu mengalir dari awal sampai kuncaknya sampai akhirnya close-nya gitu ya ini yang tiga hal mengeksplore merancang solusi dan menyusun training selanjutnya bagaimana kompetensi profesi tervalidasi juga secara nasional nilai jual selain kompetensi nilai jual nilai jual delivery materinya itu memukau ada caranya bagaimana sih opening yang menarik bagaimana sih membangun konten konten itu sangat baik sangat apa enak untuk orang belajar bertahap seperti anak tangga kemudian selain membuat suasana tidak membosankan interaktifnya ada ada rasa untuk inget gitu ya delivery materi yang menyenangkan bisa kita hadirkan kedua adalah integritas integritas diri apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita lakukan kalau kita bisa menyampaikan satu keilmuan yang kita hadirkan untuk menggerakkan seseorang harus diberikan energi yaitu energi kita sendiri melakukan jangan sampai kita bicara kita sendiri tidak melakukan yang ketiga adalah keahliannya diakui secara formal terlegitimasi bukan karena kata si A kata si B kata si X gitu ya tapi jelas memang perusahaan negara lakui bahwa profesinya tervalidasi bukan karena oh ya dia ahli di bidang misalkan puntaan hipnoterapi gitu ya tapi dia lulusan di Amerika ya boleh itu secara skillnya tapi bukan secara profesinya kalau dia mau menjadi trainer kalau dia mau jadi ahli terapi ya iya memang itu keilmuannya maka skillnya itu coach ya karena keilmuannya itu tapi profesinya itu harus terlegitimasi nah ini ada salah satu contoh bagaimana membuat tadi ya nilai jual yang berkesinambungan antara kompetensinya atau alur dia dalam menyusun itu punten mbak sebelum ini ada contoh yang saya mau tunjukin sama teman-teman kalau kita mau nyusun alur alur dalam metode gitu ya tidak hanya ngawang-ngawang oh kira-kira ini dulu ya terus baru ini dulu ya ternyata di BNSP SKKNI-nya sudah dibuat jadi memang secara kepakarannya misalnya bidang HR mungkin kita mau bawakan di bidang service gitu ya nah mbak Dama akan nge-show disini salah satu contoh ketika saya mau menyusun tentang materi service materi yang saya buat itu udah ada pagar-pagarnya disitu kalau saya mau fokus tentang servisnya itu adalah di customer maka saya 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 pelajari dulu yaitu satu ketika kita sudah menjadi seorang trainer yang bersertifikasi BNSP kita mengenal bagaimana sih menyusun konten sesuai dengan tata aturan SKKNI misalnya terkait dengan customer relation management jadi ada satu yang terkait dengan itu kita cari oh ternyata ada di peraturan nomor 170 tahun 2016 kayak apa sih dalamnya nah halaman berikutnya mbak disitu ada poin bahkan kalau teman-teman yang masih bingung masih ambigu menyusun itu udah bisa ketahuan babnya apa subbabnya apa bagaimana menyusun umpan balik pelanggan subbabnya adalah mengelola komunikasi pelanggan poin-poin di dalamnya adalah menyusun data pelanggannya dulu bagaimana caranya bedah customer mengelola data pelanggan menyusun rencana pertemuan dengan pelanggan mengelola pertemuan pelanggan itu semua ada stepnya dan itu diatur ada yang membuat jadi sebetulnya teman-teman yang belum terbiasa menyusun kalau sudah pernah mengikuti pelatihan sertifikasi ini akan diajarkan oh ternyata kalau HR kalau kita mau ambil bidang terkait remunerasi ada loh di SKKNI sekian nah nanti baru pengembangannya teman-teman yang mengayakan gitu dikayakan misalkan menyusun data pelanggan baru disitu nanti di eksplore sama kita menyusun data pelanggan yang simple kemudian kita punya profil pelanggannya apa hobinya kapan tanggal lahirnya apa aktivitasnya sehingga pada saat kita melakukan approach gitu ya kita melakukan umpan balik pada saat mereka merespon kita tahu jurusnya tapi sebetulnya dasarnya sudah dibuat gitu jadi ada jadi teman-teman gak usah khawatir semua bidang keilmuan mau teknik mau bidang pariwisata mau bidang tenaga kerja mau bidang apa masak-memasak pun untuk training vokasi ya yang biasa mungkin teman-teman dilibatkan karena sekarang training vokasi juga lagi rame banget ya di apa para startup gitu ya bagaimana cara bikin bakery gitu ya tapi bekerjanya sebagai seorang yang bikin bakery juga secara profesional karena apa bukan hanya makanannya yang standarnya nasional Indonesia tapi yang buat nih UKM-nya yang buat bener gak si pengelolanya ini menjalankan dengan benar jangan-jangan bikin maskernya benar sih sudah sesuai sih standarnya SNI SNI kemudian bahan bakunya benar tapi habis dibikin gak diplastikin digabin apa gak jadi penyakitnya apakah itu dimasuk dengan profesional berkompetensi memenuhi syarat kompetensi enggak jadi pelakunya pun harus memenuhi syarat itu kalau bidang produknya mau tervalidasi juga karena pelakunya pun melakukan sesuai dengan ketentuan aturan bagaimana dia bekerja mengarahkan jam kerja dan sebagainya ya balik lagi Mbak Dama makasih kurang lebih seperti itu jadi Bapak Ibu semua no worry bagi yang belum pernah mungkin yang baru yang pengen masuk ke profesi sebagai seorang pembicara seorang trainer pengen bikin belajar-belajar bikin nyusul yuk belajar untuk mengikuti pelatihan yang disediakan akademi trainer dan disini akan dilihat ada regulasi ya regulasi saya tampilkan disini bahwa sebetulnya yang menguatkan ini adalah keberadaan setiap profesi di suatu negara itu wajib memenuhi tuntutan sistem industrial baik ISO atau SNI yang menunjukkan bukti berupa sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau BNSP ini undang-undangnya ada di nomor undang-undang nomor 31 ya peraturan pemerintah nomor 31 untuk pelatihan jadi teman-teman kalau mau mengeksplor banget terkait dengan bagaimana sih cara membuat pelatihan bagaimana sih mengajarkan orang untuk menjadi apa belajar-belatih menjadi seorang trainer ini ada ini kayaknya kliknya kurang nih Mbak Damar jadi di bawahnya ada peraturan pemerintah nomor 31 oke tahun 2006 yaitu tentang sistem pelatihan kerja nasional jadi pelatihannya gak cuma asar bikin gitu ya ada yang mengatur ada rurunya ada tahapannya nanti pengembangannya supaya dibuat se-extraordinary gitu ya artinya memukau tinggal kita kayakan yang penting standarnya sudah terpenuhi oke kemudian inilah bentuk unit kompetensi yang akan hadir gitu ya di hari tanggal 3 dan 4 besok April yang teman-teman mau ikutan gitu ya jadi ada unit kompetensinya ini kayaknya share-nya salah oh gak apa-apa bukan yang ini tapi gak apa-apa ini ada 8 kompetensi yang sebetulnya kita secara langsung atau tidak langsung kita gak ngeh gitu bahwa sebetulnya prinsip kerja untuk mengendalikan resiko ketika kita pelatihan kita cuma mengandalkan dari apa safety building gitu kan oh ini pengumuman begini-begini Anda harus sadari itu bahwa sebetulnya Anda lah yang harus mengingatkan audiens Anda kalau sampai kesandung listrik gitu kan kesandung kabel gitu kan karena ternyata ruangannya itu ada kabel-kabel yang harus itu sebetulnya kelihatannya kecil simple gitu sepele tapi sebetulnya menurut standar kerja kompetensi seorang trainer itu harus aware dengan yang seperti itu kemudian pada saat lagi mau show gitu ya mau show materi lupa naruhnya filenya ada di mana gitu maka mengoperasikan tingkat apa namanya komputer tingkat dasar itu wajib banget gitu ya kemudian melaksanakan pelatihan tetap muka face to face face to face kita juga face to face face to face yang secara online seperti apa face to face yang secara offline seperti apa itu ada bagaimana nah itu nanti juga dilatihkan dulu jadi sebelum teman-teman diuji di hari kedua di hari pertama itu akan diajarkan di academy trainer jadi academy trainer akan mengajarkan training for trainer yang berstandar kompetensi nasional Indonesia sehingga pada saat persiapan untuk besoknya diuji di hari kedua teman-teman sudah rapi banget tuh sudah bisa tahu oh ternyata standarnya penuhin dulu kayak gini nanti kalau mau keren-kerenan dikeren-kerennya setelah ini boleh yang penting basicnya sebagai seorang yang profesional di profesinya dan tervalidasi harus bisa nih memenuhi 8 kompetensi ini bagaimana bahan pelatihan diambilnya dari mana dudukannya apa judul ini ternyata masuk dudukannya dimana sih oh di keilmuannya sumber manusia oh ini dudukannya ternyata di servis oh ini dudukannya adalah di servis gitu jadi gak asal loncat-loncat kita semuanya teratur sesuai dengan alurnya jadi ada metodenya kalau teman-teman sudah sampai bisa seperti ini Alhamdulillah Insyaallah bisa gitu ya ya PPRI nomor 31 tadi ada yang tanya betul tahun 2006 ya sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman kalau belum saya akan kasih oh iya bu oh iya boleh 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 dengan bapak siapa pak saya masih akbar bu oh iya pak akbar boleh pak akbar silahkan gini untuk kan tadi salah satu bukan pesanatan sih yang memuatkan kita sebagai seorang trainer yaitu da-lisennya cuman yang saya tahun 2017 2017 ikut pelatihan sama sertifikasi BNSP 2017 cuman berakhirnya 2020 oh iya tiga tahun betul sehingga mungkin apakah nanti kedepannya karena yang tadi kan pasti kalau BNSP itu levelingnya lima nih yang tadinya betul kadang lima ini berjangka waktu bisa balik lagi keempat betul betul pak apakah mungkin nextnya apakah si karena ini kan jangan jadi hambatan dari seorang trainer itu mereka harus memperpanjang kembali memperpanjang kembali apakah bisa nanti kedepannya ini sertifikasi itu tidak berjangka waktu ibadanya kayak KTP lah karena mungkin yang nanti dilihatnya itu kan selain dari dia oke dia bisa memberikan training terus ketika dia menguji lagi apakah dia itu masih bagus ataupun masih berkompeten itu ya mungkin tidak terlihat dari experience-nya saja nah kalau ini kan berarti kan harus perpanjangan lagi perpanjangan lagi itu lebih enaknya seperti itu sih maunya kita ya pak betul sekali ya gitu itu yang pertama terus yang keduanya untuk kompetensi yang ibaratnya saat ini apakah emang perlu ketika nanti misalkan karena kan posisi sekarang itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya artinya metodenya pun pasti harus ada perubahan yang sangat berbeda jauh karena tetap muka secara langsung dengan online seperti ini pasti akan berbeda feel-nya ataupun bisa merubah gayanya juga metodenya juga betul apakah di apa namanya di pelatihan yang misalkan nanti di uji oleh BNSP itu apakah juga itu akan menjadi concernnya BNSP karena kalau menggunakan yang lama pasti akan sama beda sorry akan beda karena ya nanti kan tujuan utama training adalah yang ke si audiensnya nah sekarang seperti ini aja kan mungkin ada audiensnya lagi bekerja misalkan seperti ini bagaimana diajak berinteraksi ternyata dia lagi ngurus misalkan anaknya kalau lagi di rumah nah itu itu gimana ya itu dua poin aja Mbak Nuka oke makasih Pak Akbar dua poinnya saya juga maunya sama kayak Pak Akbar seumur hidup gitu ya sayangnya gitu ya mungkin nanti ke depannya kita belum tahu ya Pak BNSP seperti apa karena setiap tahun pun SKKNI juga disesuaikan gitu kan setahun atau dua tahun itu kadang sering ada review atau penyesuaian apalagi kondisi kayak gini mensertifikasinya pun kita akhirnya blended gitu kan dengan dua metode yaitu dengan online offline gitu sementara untuk yang saat ini memang kita masih menggunakan metode yang lama itu dia mendekati audiens dia mengaman audiens itu dipenuhi dulu jadi memang kenapa harus tiga tahun bisa jadi profesi orang itu berubah gitu kan sebetulnya tiga tahun itu udah lumayan banget gitu ya apalagi kalau steam itu kan setiap tahun gitu kan kalau steam nah ternyata profesi itu memang ada syaratnya Pak memang ada syarat yang kau waktu kenapa karena orang-orang yang memang sebetulnya punten nih dia sudah tidak comply ini saya sebagai satu contoh ya ketika saya masih jaybanker itu kita punya nama Ijen Wapert untuk jual reksadana saat itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kasus Malinda Di ya itu salah satu di wealth management saya juga di wealth management karena kasus dia akhirnya semua orang yang di wealth management saya di BUMN bukan di suasana dia di situ itu diperiksa dicek lagi direcek lagi bener gak lo jual reksadana sementara syarat izin lo sebagai seorang profesi yang bisa menjual reksadana sudah dicabut artinya sudah berhenti sudah tidak layak itu sebetulnya bagian dari proses dimana satu aturan atau satu ketentuan itu harus comply jadi memang harus ada deadline harus ada waktu bisa jadi profesi trainer begitu dua tahun oh udah berubah gue nyemua bisnis aja tapi karena dia pernah jadi tanggal sekali-sekala diundang gitu kan nah pada saat uji lagi di tahun ketiga itu akan memastikan masih menjalankan gak syarat kompetensi yang pernah dipelajari dan pernah diikuti kalau dia ternyata udah ngawur-ngawur udah mulai lari udah mulai cuek aja masih bisa gak dia diakui sebagai seorang yang profesional dan kompeten di bidang itu kan artinya seperti itu sama seperti SIM bener gak dia kemarin katanya dia udah dapet SIM ternyata pas perpanjangan SIM saunya dia udah ngaco udah gak ngerti rambu-rambu lagi udah main tabrak aja dan sebagainya jadi kenapa dibuat ketentuan seperti itu memang sebetulnya sejujurnya dari tim LSP BNSP gitu ya itu juga mereview mengkaji lagi apakah profesinya secara tiga tahun itu masih dijalankan atau tidak atau tidak itu sebetulnya salah satunya kemudian yang kedua metodenya SKKNI pastinya akan selalu ada perubahan ini pun juga ada penyesuaian dari dua tahun terakhir tiga tahun terakhir kadang-kadang memang selalu ada penyesuaian di beberapa kontennya misalkan apakah perlu ada yang sistem digital jadi unitnya itu unit-unitnya itu akan diambil dari berbagai apa namanya hal gitu ya kurang lebih kurang lebih seperti itu Pak Akbar iya terakhir sebelum oh bisa sih perpanjangan tapi kan seperti kayak SIM jadi gak perlu bayar lagi jadi ini kalau BNSP iya maunya ya Pak betul mudah-mudahan ya Pak kita akan dimasukkan juga oke makasih usulan ya Pak Akbar boleh tanya Bu boleh silahkan saya Pak Samsafei Bu saya saya baru nih di bidang ini ya ya sebenarnya sih berhubungan dengan kegiatan saya sangat berhubungan gitu karena yang dijelaskan tadi juga ya sangat mengenal gitu karena kalau kita ikut kompetensi kompetensi trainer ini ya trainer ini kita udah udah bisa apa udah langsung dapet sertifikat langsung-langsung dites di BNSP atau tidak gitu kan iya langsung ya langsung langsung Pak jadi sertifikatnya akan keluar pengumuman akan diumumkan langsung di hari sore terakhir selesai semua dihasilkan walaupun harus ada yang mengulang akan ulang gitu dikasih schedule untuk pengulangannya kalau waktu pengulangannya tidak bisa dilaksanakan juga berarti dianggap kualifikasi pengujian berikutnya ya tetap berbayar gitu ya dan itu hasilnya akan keluar paling cepat 3 minggu atau 1 bulan lah dari BNSP keluar sertifikatnya dan akan dikirim gitu dari ya dan satu lagi selain tanggal 3-4 itu ada tanggal 3 Pak Bu itu saya sudah ada ada acara ya saya juga mau ambil sertifikat gitu kan di tanggal itu nanti bisa deh Pak akademi trainer akan menyusun lagi karena biasanya 1 tahun bisa 2-3 kali oh lama ya saya pikir 1 bulan gitu jarangnya pagi atau siang acara acara training dan sertifikasi 2 hari itu full day Pak oh full day sama kegiatan saya juga full day karena kan ada mikro teaching dan ada satunya lagi adalah stepnya interview assessment oh gitu ya kebeneran di tanggal itu saya mau ambil sertifikat juga cuma smart offroading untuk offroad oh oke nanti bisa diajukan aja Pak sama akademi trainer kalau kita bisa bikin nanti private class dan sebagainya mungkin akademi trainer akan memfasilitasi itu siap insya Allah insya Allah Pak dimudahkan terima kasih banyak infonya terima kasih banyak Pak Sam oke Mbak Danwa bisa di close yang ini Mbak boleh kita lanjut ada lagi kah belum saya memberikan tips-tips sebelum saya memberikan tips-tips nah nanti ada yang tanya berapa daftar bagi berapa biaya dan daftarnya nanti di akhir sesi kita akan sampaikan ya nanti saya belum mengakhiri saya sampaikan dulu tips-tipsnya ya jadi kesimpulan dari pembelajaran kita tadi adalah tips-tipsnya kalau saya kan bilangnya smart service jadi segala sesuatu saya pengennya smart bukan berarti harus pintar cerdas IQ-nya tinggi enggak smart itu artinya kita bisa masuk di berbagai kondisi yang pertama adalah selalu fokus menghadirkan solusi ingat itu kita hadir sebagai pembicara kita hadir sebagai trainer kita harus fokus untuk menghadirkan solusi kegalauan-kegalauan yang dirasakan tadi sama Pak Akbar sama Pak Sam itu kan galau banget nih pengen ini pengen ikut tapi begini oh kenapa sih harus bayar lagi gitu ya coba kita hadirkan solusi ya itu insya Allah kita akan kasih masukan gitu kan saya juga sebagai trainer yang mengikuti program ini juga pengennya begitu gitu kan enggak bayar gitu ya atau mungkin disesuaikan biayanya untuk yang hanya memperpanjang gitu ya jadi kita fokus menghadirkan solusi yang kedua adalah M-nya menyusun materi ajar dengan baik nah jadi menyusun materi ajarnya itu enggak loncat-loncat mengalir ada ada rule-nya ada dudukannya ada keilmuannya ada dasar teorinya gitu ya ada analisanya gitu maka menyusun materi ajar yang baik itu akan memberikan dampak yang baik kemudian A-nya itu adalah apa Mbak Dama bikin penasaran A-nya A-nya adalah tadi katanya kalau kondisinya kayak gini gimana kalau kondisinya kayak gini itulah tuntutannya trainer extraordinary kalau ternyata keadaannya harus di suite menjadi online gitu ya kondisinya contoh saya pernah dimintakan untuk menyelesaikan pilot project UKM yang dilaksanakan secara offline udah diset sekian caranya bagaimana timnya bagaimana alurnya gimana rundownnya gimana berubah karena COVID harganya dipangkas habis gak sampai setengah juga gitu kan dan itu harus dilaksanakan secara online otomatis seorang trainer yang extraordinary harus adaptif terhadap perubahan gimana cara bikin videonya gimana cara bikin materi kontennya yang lebih interaktif melalui media yang tidak membosankan ada interaksi ada gamesnya juga belajarnya gak terlalu serius tapi tetap bisa berdampak artinya kita harus adaptif terhadap perubahan kalau tiba-tiba klien berubah pikiran merubah caranya merubah kondisinya kita harus bisa seadaptif mungkin gitu loh gimana kita menghandle kemudian yang R-nya apa nih R-nya R-nya adalah kita harus relevan relevan dengan kebutuhan audiensnya jangan orangnya minta A kita hadirkan saya yakin Bapak Ibu disini teman-teman disini juga kalau ketika diminta begini harus berpikir ulang harus siapin nih harus pakai tim nih kalau memang gak harus saya harus gimana nih terus yang dihadirin harus berhubungan jangan sampai gak ada kaitannya dipaksain saya bidangnya HR orang mintanya tentang komunikasi kan di HR ada komunikasi juga dipaksakan gak bisa gitu loh jadi puntan kalau saya bilang ya rejeki gak akan ketuker kalau kita bisa kolaborasi sama temen yang emang bidang kepakarannya di bidang itu sok atuh diajak temennya nah temennya nanti bisa mengkayakan kita juga kita bisa belajar juga kita bisa support juga kalau memang belum rejeki kita untuk mendapatkan angka 10 kita baru dapat 5 ya udah terima yang penting kita sudah buka jalan rejeki untuk orang lain jadi kita bisa relevan menghadirkan sesuai dengan kebutuhan yang gak harus dipaksakan tidak semua kita tuh jadi semua ahli jurus dan kita semua bisa malah justru kita gak menguasai satu bidang gitu ya yang terakhir adalah T nya adalah terdepan dalam mencontohkan artinya seorang trainer lu dulu lakuin contohin lu sebagai seorang praktisi sebagai orang yang ngajar di korporate setidaknya gak tahu dong tren di korporate sekarang seperti apa bukan hanya sebatas membaca mungkin bisa jadi kita memang terjun langsung di bidang usaha itu di bidang usaha atau kita bekerja atau kita berinteraksi langsung dengan hal yang terkait dengan itu sehingga apa yang kita sampaikan memang relevan dan terdepan untuk memberikan contoh sebagai role model walk the talk gitu ya yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan emang tahu ilmunya jangan sampai asal bunyi gitu kan ngeri gitu kita takut semua itu dipertanggung jawabkan dihadiran Allah apa yang kita sampaikan jariahnya akan menjadi manfaat ketika yang nyontohin salah gitu ya kemudian dicontoh pula kesalahannya maka bukan jariah kebaikan yang akan mengalir gitu kan maka jadi hal yang negatif yang membuat kerusakan atau hal yang tidak menyenangkan itu adalah tipsnya nah kemudian terakhir adalah ada pesan nih jadilah trainer yang fokus untuk menghadirkan solusi dengan dua hal tadi ya professional competent dan punya value karena kalian klien kita itu lebih butuh solusi daripada janji nah akademi trainer hadir gitu ya disini akademi trainer hadir memberikan satu informasi gitu ya coba kita munculkan ada yang tadi tanya nih mbak Dama kita pengen munculkan apa sih yang yang dihadirkan akademi trainer di tanggal 3 dan 4 besok ada harganya juga tadi ada yang mau daftar daftar bisa langsung nanti akan ada kontaknya disini kemudian saya coba share screen aja mbak Dama atau aku yang mau share screen dari mbak Duka coba ya mbak oke 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 sebentar ya aku buka ini ya ini ada pesan-pesan sponsor ini lagi jalan kelihatan enggak kebuka enggak enggak nah baru sekarang oh masih gelap oh baru ya oke pesan-pesan sponsor dari Akademi Trainer dia meng-blendit ya programnya ini tadi SKPN tetap terpenuhi nah tanggal 3 dan April ini akan hadir dengan investasi 5.750.000 gitu ya dari harga 5,5 di Cordella Hotel Senen selama 2 hari akses platform e-learningnya dikirimkan juga jadi ada videonya terus 2 hari full trainingnya akan diset di hari pertama adalah untuk training TFT yang dirancang khusus gitu ya oleh Akademi Trainer berbasis SKKNI Kompetensi Nasional Indonesia kemudian akan dilanjutkan dengan pre-assessment gitu di siangnya untuk pembekalan persiapan di hari kedua semoga dimudahkan gitu ya karena memang malamnya pasti akan kerja keras nih seorang trainer bagaimana dia profesional banget untuk hadir baik di hari kedua di masa uji kompetensi hari kedua yaitu pertama mikro-teaching yang keduanya adalah assessment di mikro-teaching itu dia harus tampil sebaik-baiknya gitu ya sebagus-bagusnya dengan konten materi yang udah diajarkan oleh Akademi Trainer dari pertama teman-teman juga dapet lunch ya kemudian coffee break training kit ya workbooknya juga dapet jadi bisa buat latihan jadi belajarnya juga sertifikat akan diberikan 2 ya dari Akademi Trainer yang langsung untuk khusus TFT-nya berstandarisasi kompetensi dan yang kedua adalah dari BNSP-nya akan dikirimkan kemudian ada dokumentasi foto-fotonya sebagai bukti memang pernah mengikuti semua harus memenuhi protokol kesehatan karena memang BNSP mengizinkan ini juga karena adanya syarat protokol kesehatan yang harus diikutin ada kesempatan teman-teman untuk networking dan melakukan enrichment kalau sudah menjadi alumni gitu ya jadi teman-teman bisa saling joinan kerjasama bikin kelas gitu ya membuktikan keilmuannya di acara yang keren banget ya di Akademi Trainer ini karena kami sudah mengikutinya jadi kami juga bukan cuma ngomong nih emang aku Mbak Dama semua sudah sudah ikut nih jadi investasinya dari 5 juta 500 teman-teman cukup membayar 4 juta 750 ya khusus nanti ada persiapannya semua masukkan ke dalam grup tetap alumni menjadi menten untuk menjadi sahabat pembelajar di Akademi Trainer gitu ya DP-nya 2 juta 500 nah Akademi Trainer bisa memberikan kesempatan untuk bisa langsung daftar di bit.ly TFT BNSP 2021 atau kontak langsung ke 0812 1632 0707 atau di 0812 9032 01 01 oke dari sini ada yang mau ditanyakan atau saya kembalikan lagi ke Mbak Dama baik terima kasih sharingnya Mbak Nuka boleh kita berikan applause buat Mbak Nuka yang sudah memberikan sharing yang luar biasa di pagi hari ini nah teman-teman sekalian mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang masih ditanyakan nih Mbak Nuka yang pertama tentang penginapannya ini udah penginapan belum ya Mbak Nuka belum Mbak belum ya karena bagian besar Jakarta biasanya PP ya Mbak iya betul bagian PP kalau misalnya membutuhkan RIT special bisa dikontak betul bisa ada harga khusus biasanya karena sudah kerja sama Rengkordela Hotel iya nanti bisa bisa dikontak aja ada Mas Dian di sini halo Mas Dian boleh Mas Dian nah Mas Dian nih nanti teman-teman silahkan ngobrol sama Mas Dian dan untuk tadi Bapak Ibu yang mungkin nggak bisa ikut yang sekarang nih karena sudah ada agenda gitu ya insya Allah nanti ada beberapa kali juga Akademi Trin akan mengadakan bisa japri aja ke Mas Dian nanti untuk siapin jadwal selanjutnya kapan atau tadi ada private kata Mbak Duk nanti boleh nanti janjian boleh sama Akademi Trainer nanti sama Mas Dian mungkin ya ini materi email mungkin ya Mas Dian share ke email dan untuk PDF tentunya buat teman-teman sekalian jadi silahkan juga nanti misalnya di emailnya ada trouble atau apa bisa kontak Mas Dian Mas Dian boleh share nomernya dong di inbox chat Mas Dian nanti saya coba saya disini ada buildingnya saya share disini ya di chat ya oke ya ya silahkan boleh di share ini Mas Dian ini yang mengurusi program-program Akademi Trainer jadi tahu banget gitu ya apa saja nanti yang dibutuhkan gitu ya apa produk-produk lain yang mungkin juga match dengan kebutuhan teman-teman selain yang trainingnya juga banyak ya oke teman-teman sekarang udah jam 11.35 kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Nuka mungkin kita batasi satu penanya aja ya mungkin ada yang masih bertanya ini ya penting gak sih sebenarnya gitu sertifikasi ini aku udah mode trainer hana loh udah 10 miliar misalnya oh iya deh apakah tetap perlu untuk menggunakan sertifikasi ini jawabannya gimana nih Mbak Nuka oke pertama yang siapa sih yang berhak untuk ikut ini sebetulnya bukan hanya trainer Mbak Dama jadi pengusaha yang bergerak di bidang apa founder apa namanya untuk training ya artinya apa ya konsultan ya konsultan konsultan LPK itu wajib karena memang bidang dia adalah bidang ini gitu maka dia harus punya legitimasi ini sebelum dia misalnya oh saya mau buka konsultan untuk pelatihan itu akan ada baiknya karena jalur itu akan mempermudah untuk jalur berikutnya ketika dia naik di level LPK untuk menjadi lembaga yang bekerjasama yang di validasi oleh kementerian jadi kementerian akan membuat suatu kode apa namanya rekanan ya rekanan kepada instansi apa ya satu lembaga-lembaga swasta ya lembaga-lembaga swasta konsultan-konsultan gitu ya yang terkait dengan bidang pelatihan dan people development terus kemudian siapa lagi yang berhak ikut di perusahaan internal trainer gitu ya itu juga perlu kenapa karena dia akan belajar banyak karena biasanya trainer ini kan suka ada penugasan untuk bikin konten dan sebagainya kalau dia udah mentok tembok sebetulnya ketika dia belajar SKKNI dia tahu nih bagaimana cara membuat menyusunnya ada poin dudukan-dudukan materi yang sebetulnya nanti tinggal dikembangkan jadi dia gak ngawang-ngawang gitu kan kemudian siapa lagi yang ikut pembicara sebagai seorang dakwah ya pendakwah ya misalkan dia seorang ulama dan sebagainya itu perlu untuk ikut ini untuk mengikuti program ini termasuk mahasiswa juga yang sudah belajar public speaking gitu ya ketika dia bukan tidak jangan sampai dia mentok di public speaking dia sebagai pembicara untuk public speaking biasa tapi yang extraordinary gitu loh jadi kalau dia misalnya kebetulan tadi katanya Mbak Erba baru lulus ini kesempatan Mbak Erba untuk belajar kalau misalkan ada penyertaan untuk ikut di kegiatan aktivitas pemerintahan itu bisa daftar karena yang terkait dengan syarat BNSP-nya sudah ada bisa ikut setidaknya bisa melatih diri untuk mendapatkan jam terbang untuk mendapatkan rekanan mendapatkan jalur gitu ya untuk bisa belajar lagi dan belajar lagi setidaknya jam terbangnya kesempatannya dapet gitu kalau yang sudah populer gimana ke tembadama tadi kalau yang sudah populer monggo saja kalau profesinya memang tersyaratkan suatu waktu dia ditanyakan pastinya akan harus dipenuhi tapi kalau dia hanya dengan branding dengan kekuatannya dia branding dan sebagainya kan semua itu pilihannya oke dan bukan sesuatu yang merugikan juga nih teman-teman yang misalnya aku projectnya udah banyak kok ya gitu teman-teman dapet sertifikasi pula dan tadi ngobrol sama Mbak Nuka ketika kita traveling mengajar ke luar negeri gitu ya sertifikasi akan membantu kita ya saat ada pemeriksaan dokumen dan sebagainya itu kita akan jauh lebih dimudahkan lagi tentunya ya dan juga di beberapa lembaga itu memang sudah mensyaratkan juga untuk memiliki sertifikasi juga ya Mbak Nuka ya iya insya Allah terima kasih Mas Dian terima kasih Mbak Nuka yang sudah banyak hal di pagi hari ini bahwa ternyata penting banget ya teman-teman untuk pit stop sejenak berpikir sejenak apakah memang aktivitas kita sebagai seorang public speaker saat ini itu sudah memberikan dampak belum buat orang-orang sekeliling kita dan juga kita mulai berpikir ulang nih apakah hanya dampak saja yang kita sudah berikan tapi adakah nilai plus lain yang akan membantu kita untuk berhasil juga di era shifting ya seperti tadi salah satunya adalah dokumen gitu ya dokumen terkait dengan sertifikasi kemampuan kita dan ini gak cuma buat trainer aja ternyata sudah banyak sekali gitu ya bahkan sama profisi Mbak Nuka ya sekarang harus punya sertifikasinya seorang apa sep siapa mbak yang juga sep Juna ya punya sertifikasinya ya jadi teman-teman ini penting banget untuk menginvestikan waktu kita kemudian biaya kita untuk juga menambah sertifikasi kita apa nih lebihnya nanti di 3-4 April gitu kalau kami kami akan memix gitu ya tidak hanya teman-teman nanti dapat sertifikasi membangun jadi benar-benar tadi ya NOW trainer zaman now banget nah itu nanti akan kemudian teman-teman menyiapkan ya kemudian mendelivirinya di TFT yang special certified BNSP kita tunggu teman-teman silaturahmi di tanggal 3-4 April nanti dan nantikan juga kelas-kelas akademi trainer yang lain yang gak salah seru yang gak kalah banyak manfaatnya jangan lupa pantau social media akademi trainer dan kita akan bertemu di kelas-kelas yang lain juga terima kasih kami undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati